Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Diani Tariansyah Saya murid Azam Amuktar Islamic School Memegang nomor lot 46 Mungkin disini Diani akan membahas tentang public speaking Mungkin banyak hal atau banyak masalah yang kita hadapi Kalau misalnya kita akan berbicara di depan umum Contohnya aja, tidak pede, hilang pemikiran saat di depan panggung Atau grogi dan segala macemnya Atau juga ada masalah lain, kita berdiri di depan Tapi audiens kita tidak mendengarkan Atau di saat kita belum hafal script atau apapun itu Tapi disini kita sudah dituntut untuk maju Kamu sudah harus bicara Sebenarnya masalah ini ada jalan keluarnya yang bisa kita dapetin Contohnya aja dari tidak pede Kalau misalnya tidak pede itu sebenarnya kita harus coba dulu Kita harus belajar, pahami dulu materinya Benar-benar kuasai panggung, coba lihat kondisi, sikon, apapun itu Dan kita pasti akan bisa berbicara di depan umum nantinya Intinya kalau misalnya tidak pede itu Percaya diri aja dulu Yakinin dalam diri kalau misalnya kita bisa Soalnya kalau misalnya kita sudah yakin Duh, nggak pede nih Duh, gue gimana ya Duh, gue taruh begini Biasa kita akan kayak gitu Nah itulah penyebabnya kenapa kita tidak bisa berbicara di depan umum sebenarnya Jadi untuk mengatasinya Atau untuk supaya kita bisa berbicara di depan umum Ya kita harus yakinin diri kita dulu Ah, gue pasti bisa nih Aku pasti bisa nih Aku pokoknya harus maju Harus bisa Pokoknya harus Nggak boleh ngecewain orang Kalau misalnya kita terapin kayak gitu dalam diri kita Dan itu pasti bisa Pasti bisa Intinya pertama niat Kalau kita niat dalam hati kita Kita niat pada diri kita sendiri Pasti itu bisa Kalau misalnya contohnya grogi Kalau grogi itu Sebenarnya itu tuh cuman Apa ya Pemikiran aja Bukannya sebenarnya Sebenarnya bukan kita grogi atau gimana Itu hanya pemikiran aja Contohnya sebenarnya kita nggak kenapa-napa Cuman karena Kita liat orang kayak gini Kayak gini segala macem Jadi takut Ada rasa takut Grogi itu mungkin Ada rasa takut Rasa Duh, pantas nggak ya Kayak gitu Sebenarnya pantas ya Apapun yang berbicara itu pantas gitu Cuman Cara penyampaiannya Yang mungkin harus kita perbaiki Atau segala macemnya Balik lagi mungkin sama Kayak Yang pemalu atau tidak pede tadi Grogi itu Ya yakinin dulu diri Bilang kalau misalnya kita bisa Pasti bisa gitu Abis itu mungkin Kalau misalnya kita bisa berbicara Tapi audience tidak mendengarkan Mungkin kita harus cari cara lain Cari cara yang mungkin Menarik Atau Buat audience tuh Bisa ngeliat pada kita Contohnya aja Misalnya kita kayak Oke guys Hari ini kita akan kayak gini Kayak gini Maksudnya bawa happy Bawa Tenang Jadi pasti audience tuh Akan ngeliat sama kita Gitu Kalau misalnya kita yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau misalnya kita kayak gitu Audience gak akan ngeliat kita Kayak gitu Terus Apa lagi Cara kita menarik perhatian audience sih Itu paling utama Kalau misalnya kita bisa berbicara Tapi kalau misalnya Kita berbicara audience Dengerin Tapi audience tidak mengerti Itu lebih parah lagi tuh Lebih parah lagi Jadi Jadi cara penyampaian Cara berbicara Tutur bahasa Harus emang dipilih gitu Kata-kata ini pantas tidak Disampaikan disini Kata-kata ini pantas tidak Jadi emang kita Harus memilih kata-kata kita dulu Baru kita akan sampaikan kepada audience Baru kita akan sampaikan kepada umum Kayak gitu Mungkin selanjutnya masalahnya lagi Saat kita udah di depan panggung nih Itu hilang aja semua pemikiran Padahal nih udah hafal nih Dari hafal Oke ini gini 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 Pas kita bicara di depan umum Hilang Udah kayak Hilang Gak ada aja pikirannya kayak gitu kan Sebenernya Itu tuh bersanggut-sanggut sama grogi Atau malu tadi Saking groginya Saking malunya Saking gak pedenya Itu tuh bisa hilang Itu tuh akan mengaruh sama diri kita sendiri Makanya Balik lagi ke pertama tadi Pasti yakinin Niat dalam hati Kalau misalnya Aku bisa Saya bisa Aku pasti bisa gitu Jadi niat tuh emang Emang apa pertama ya Emang Tingkatan pertama yang harus Kita tanam di dalam diri Sebelum kita mau Mau bicara atau Menyampaikan sesuatu di depan umum Itu Kalau misalnya tidak Aku sebenernya tau nih Cuman Aku bingung Cara nyampe ini dari mana awalnya Ini segala macem gitu kan Ya Jangan Pokoknya Kalau misalnya kita terlalu menghafal script Ini segala macem Kita gak akan bisa Aku yakin itu Gini yakin Itu gak akan bisa Karena Kalau misalnya kita mencontek dari googling Dari google Dari yang dikasih guru Atau dikasih pemateri Atau ini segala macem Itu gak akan bisa Tapi baca Pahami Pelajari Insyaallah Itu kan bisa gitu Karena bahasa kita sendiri tuh Malah Makin Orang Bisa mengerti Oh Oh Cara penyampaiannya enak ya Ini ya Ini ya Kalau cara penyampaian kita enak Orang yang denger juga enak Gitu Mungkin Itu sih Apalagi Yang mungkin masalah-masalahnya Yang sering dihadapi oleh Semua orang Dan termasuk dia sendiri Mungkin itu Tapi Kalau misalnya Ada lagi masalah Contohnya Audiens udah dengerin Kita udah berbicara Tapi kita sendiri yang gak tau materi kita Tapi kita udah bicara nih Kita sendiri gak paham materi kita Saat orang bertanya kita gak bisa jawab Itu adalah Suatu hal yang paling Fatal sih Kalau menurut dia Tapi Mungkin Bisa dinetralin Dengan cara Orang itu bisa berbicara Nah makanya Kita emang harus Ya Afal script Afal ini Kita emang harus Kita sendiri harus paham dulu Kalau misalnya kita tidak paham Gak mungkin orang lain akan paham Itu sih Kalau misalnya dia ada salah Dia minta maaf Mungkin Disini dia sama-sama belajar Maka kalau misalnya dia salah Dia minta maaf Mungkin dia nakiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Intinya Percaya diri Niat di dalam hati Kalau misalnya Saya pasti bisa Salam Pramuka Selamat menikmati Selamat menikmati